gimana cara pesan tiket kereta api online pulang pergi terbaru 2024, nah kita buka dulu aplikasi kai aksesnya dan pastikan sudah login ke akun kita terus kita pilih kereta yang antar kota, disini kita isi dulu stasiun keberangkatannya dari mana dan tujuannya mau kemana kita klik, disini saya mau berangkat dari stasiun bandung dan tujuannya saya mau ke surabaya nah disini saya mau ke surabaya gubang ya kita klik, terus kita isi dulu tanggal rencana keberangkatannya disini saya mau berangkat untuk minggu depan kita klik simpan kemudian disini ada tombol pulang pergi silahkan diaktifkan tombolnya, kita klik nah disini kita pilih tanggal pulangnya mau tanggal berapa, kalau saya pulangnya mau tanggal 1 Februari kalau udah kita klik simpan selanjutnya kita klik cari tiket antar kota, nah disini ada muncul jadwal-jadwal keberangkatannya silahkan disesuaikan ada yang panoramik juga harganya 1.200.000 untuk sampai ke surabaya nah untuk yang plus 1 hari ini artinya kita sampai di stasiun tujuan itu di hari berikutnya misal kita berangkat jam 6 sore dan kita sampai jam 4 subuh disana jadi itu terhitungnya plus 1 hari disini sekalian saya coba pesan kereta yang panoramik kita klik nah selanjutnya kita pilih dulu kereta pulangnya disini juga ada jadwal-jadwalnya silahkan disesuaikan pulangnya saya mau naik yang argowilly saja kita pakai yang eksekutif AA saja nah kalau udah kita masukkan detail pemesannya nah selanjutnya kita masuk ke detail pemesan kalau pemesan merupakan penumpang juga maka kita aktifkan tombol tambahkan sebagai penumpang namun kalau tidak kita jangan aktifkan tombolnya dan kita ubah dulu detail penumpangnya disini kita bisa tambah penumpang baru silahkan diisi data-datanya sesuai yang dibutuhkan cuma kalau saya, saya sendiri yang naik jadi saya klik tambahkan sebagai penumpang kalau udah kita langsung klik lanjut cat pastikan semua data-datanya sudah benar nah selanjutnya kita pilih kursi dulu untuk kereta peringinya kita klik yang icon pensil ini silahkan pilih mau duduk di bangku yang mana kalau saya mau duduk di bangku yang dekat jendela di nomor 7 kita klik simpan nah untuk kereta pulangnya juga silahkan kita pilih lagi kursinya untuk pulangnya saya mau di gerbong eksekutif 3 di kursi nomor 10 kalau udah kita klik simpan kalau udah pilih kursi pastikan kursinya sudah sesuai selanjutnya kita klik lanjutkan nah disini juga ada real food ini opsional ya barangkali mau langsung pesan atau pesan nanti saat udah naik kereta juga gak apa-apa kita skip aja layanan transportasinya saya gak ada jadi saya langsung lanjutkan nah disini kita masuk ke review pemesanan silahkan di cek lagi tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangannya serta jadwal-jadwalnya disini juga ada rincian harganya kalau udah kita langsung klik centang syarat dan ketentuannya selanjutnya kita klik bayar nah disini kita bisa bayar pakai internet banking pakai e-wallet atau kita juga bisa bayar dengan gerai litel nah disini saya mau bayar pakai Indomaret kalau bingung cara bayarnya gimana disini ada tata cara pembayarannya kalau udah kita langsung klik bayar dengan Indomaret nah disini ada kode pembayaran silahkan berikan kode tersebut ke kasir untuk melakukan pembayaran kalau udah nanti pembayarannya akan terkonfirmasi dan etiketnya akan muncul di aplikasi KI Akses kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati